2-3 penjual sekoteng Jangan lupa sekalian beli ikan pari Apa siap anak abah yang ganteng? Dipimpin sama akun kedua Jokowi Halo guys, selamat datang di channel kesayangan kalian Apakah kalian menonton video ini sambil nangis, mendukung 01? Jangan ya, legowo saja temen-temen Legowo aja, gak usah nangis brutal ya Ya mungkin Pak Anies bisa mencoba tahun depan 5 tahun lagi Ingat Prabowo aja untuk sampai sekarang butuh 4 kali Jadi jangan nangis ya temen-temen Hari ini kita akan mere-react Beberapa meme yang sudah dibuat oleh Dibuat oleh para pemenang kan Yang menang membuat meme Yang kalah di kolom komen Komen-komen tuh biasanya tuh 36 provinsi, isinya bodoh semua ya Siap-siap nih 5 tahun ke depan Dicurangi gitu, wah itu banyak tuh Komen-komennya tuh, kagak terima dia Sebelum itu jangan lupa di subscribe channel Steven Yang Di follow semua akun sosmed gue Dan kita langsung masuk ke pembahasannya Nah abah, let's go 8 parpol lolos ke Senayan PDIP 16, wah hasil reka akhirnya guys Keluar guys Gak apa-apa presiden boleh ganjar paling bawah ya Ganjar tuh gak memenangkan Satu provinsi sekalipun loh anjir Kok bisa gitu loh maksudnya ya Dia udah yakin kan kemarin Satu provinsi, bahkan di provinsinya sendiri Dia apa? Jateng aja gak menang loh Sumpah Recall-recall di base sendiri aja Gak bisa dia cuy Aduh Tapi gak apa-apa Tapi PDIP tetap kuat ya Wah ini PDIP 16,7 persen Golkar aja yang presidennya menang Itu juara 2 cuy Imbang nih Jadi kayak Presidennya sama DPRnya Bakal imbang gitu loh Jadi gak-gak-gak terlalu Satu pihak doang nanti dia mau perintahan Kok bisa Ini sumpah Pak Jokowi Mending kan kanduk pensiun gini Dia tuh bikin bimbel guys ya Bimbel cara bermain politik gitu loh Bayangin ya Wali kota Solo 2 kali Winstrik Winstrik Gak segitu DKI Jakarta Presiden 2 kali Ini juga masih menang loh dia Walaupun ya anaknya Cuma kan tetap pihak dia juga Gila nih orang Nah ini Tipikal Komen Pendukung Abah Pelonga-pelonga Merusak demokrasi Udah ya Legowo ya guys ya Harus diakui Mau tidak mau Pelonga-pelonga Tapi dia bisa Winstrik Winrate 100% Saya ingin menggunakan Jokowi Teman-teman Winrate 100% Jungler ya Jungler dia Tipe apa ya dia Kalau hero ini Asasin Asasin Diam-diam menghanyutkan Pindah base Pindah base kan Dari base PDI Base PSI Dia pindah-pindah base Terus Apa ya Rotasinya enak gitu loh Dia itu Terus dia kan juga bisa Punya skill Kayak Ngebuff sekeluarga Sekeluarga mendapat Buff WING 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 Hebat Saya ingin menggunakan Jokowi cuy Pemenang Bill Press 2012 Anjir Ngapaui cuy Jokowi triple winner Wah Gila cuy Coba Hebat cuy Win streak terus cuy Gatau Nanti periode Selanjutnya Apa nih Langkah Pak Jokowi Biar tetap punya Pengaruh cuy Gila 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 Janetes Jangan-jangan Maju ya Bayangin loh Pak Prabowo Lost streak Berkali-kali Sekalinya di Apa Di joki Sama Pak Jokowi Langsung win loh teman-teman ya Buka ini Bisnis joki akun aja Ketemu Cak Imin Siang ini Langsung bikin Rencana Mewar takjil Dimana kita Guus denger-dengar Cari takjil Sekarang udah harus Sejak jam 3 sore ya Ikut joke sini Biasalah Buat menghibur Kenyataan Pak Cuma gak apa-apa lah ya Partainya nerima Tapi Capresnya Gak nerima Siapa cuy Oh Pak Suryapalo Iya lah Partainya nerima-nerima aja Sebenarnya Suryapalo Langsung mendekat lagi Cuy Suryapalo gitu orangnya Iya gak Suryapalo Melu doang sih Semua politikus yang Bener ya Harusnya yang bener gitu cuy Yang gak bener sih Yang bener itu Yang bener-bener setelah itu PKS sebenarnya Gitu-gitu gue salut PKS Dari dulu tuh dia Oposisi-oposisi Tidak tergoda gitu loh Dengan namanya jabatan Ya walaupun akhirnya Gak pernah menang Cuma ya Ebat lah Dengan adanya peristiwa Bapak Suryapalo bersama Nasda Menerima hasil pemilu Capresnya yang gak terima ya Capresnya gak terima Tidak memberi contoh Ke pendukungnya Harusnya kalau Capresnya udah Telak gowo Memberi contoh Ini pendukungnya kan ya Lost juga gitu loh Maksudnya yaudahlah Memberikan contoh yang baik Ini tidak memberikan contoh yang baik cuy Kepemimpinan Yang lahir Dari proses Dia sendiri kayak gini Gitu loh Yang awalnya respect Jadi agak gedeg Gitu loh Ya udahlah Kasih contoh yang bagus Dengan penyimpangan Dengan kecurangan Akan menghasilkan Rejim Yang outputnya nanti Keluarannya nanti Adalah kebijakan Gak usah diajak lagi deh Dia kalau acara-acara kayak gini Ribet sumpah Maksudnya Udah lah gitu loh Ganjar aja Ya udah gitu loh kan Ini masih kayak memberikan gini Ini kan memanas-manasi Mengkompor-kompori ya Maksudnya ya Kan yang penuh dengan ketidakadilan Dan ini yang tidak ingin kita Temui di Indonesia Kita tidak ingin ini terjadi Dalam prinsip Negara demokrasi Mungkin kalau dia Maksudnya kayak Menunjukkan sikap yang sportif ya Akhirnya kan kayak Pendukung 02 sekarang 03 sekarang Kayak ini orang Semuanya ada potensi gitu kan Nanti berpindah Sama kayak waktu itu Pendukung Jokowi Akhirnya pindah ke Pak Prabowo Sama Pak Prabowo Udah mulai kelihatan Tidak berambisi Maksudnya lebih Daripada 2019 ya Nah itu Mungkin dia kalau pindah sirkel Mulai menunjukkan sikap yang sportif Mungkin di periode selanjutnya Ada kemungkinan Menang gitu loh Nah kayak gini kan Orang makin gedeg gitu loh Anjir Udah lah gitu loh Ketika melihat Ketidak normalan Ketika melihat Penyimpangan demokrasi Maka Langkah yang dilakukan Bukanlah marah-marah Lalu melakukan agitasi Kepada publik Apa lagi agitasi? Tapi langkah yang dilakukan adalah Mengumpulkan Semua sinyal men Sinyal men apa lagi? Bukti Untuk kemudian nanti Dibawa ke depan Hakim Ke depan Mahkamah Konstitusi Ini Tuh Susah cuy Susah cuy Terlagi lukisan di belakang Dijak ngomong juga ya sampe Pribadi Ciri organisasi Dan ciri negara Yang modern Yang matang Yang beradab Karena itu sejak awal Kami katakan Kami tidak akan gegabah Walaupun kami merasakan Sejak masa kampanye Sampai pemilihan Terlalu banyak Ketidak Ketidak Itu hanya menggiring Menggiring opini Merasakan Akhirnya kan Fan anda yang SMP aja lulus Syukur Yang kayak gitu Yang main di sosmednya brutal Menelan informasi kayak gini Mentah-mentah mereka Jangan cuma menang Di provinsi saran Provinsi gaib Menang satu provinsi Gak apa-apa ya At least menang lah gitu Pak Mahfud Please Pak Mahfud ya Eh Pak Prabowo Kalau anda nanti Sudah menjabat Pak Mahfud Diambil ya Maksudnya Digunakan sebagai menteri Atau apa Soalnya Pak Mahfud Sebenarnya baik gitu loh Orangnya baik Terus dia kompeten juga Dia cuma kemarin Salah pilih circle Kalau Circle-nya kemarin Ikut PDI Dia langsung jadi emosional Kalau ikut circle yang 01 Dia langsung Alergi fakta Langsung komen Komen paling atas Lucu menang di 36 provinsi Cuma 58% Pak Anies menang di 2 provinsi 24% Nampak kali curahnya Langsung mendukung Aba nih Kalau orang Gak nganggur ya Gak ada waktu dia Komen kayak gini Sumba Kuat-kuat kalian Anak sekolah 5 tahun Lihat muka Jangan Jangan muka yang ini juga Atau gak usah lagi Beran gak usah dipacang Gak apa-apa ya Prabowo mungkin Anies lah ya Mungkin biar-biar Gak tantrum ya Gak apa-apa lah Prabowo Anies gitu loh Anies suamin Menangnya tuh di Aceh Sama Sumatera Barat Ya Gak heran ya Terus yang 0-2 menang di Aceh Heran Saya heran gitu loh Kenapa nih Automatic paw cleaner It will clean your dog's paws Even after the dirtiest walk In just a few seconds Comment paw to get your Every dog owner needs Gak Maksudnya kan Aku ada kucing gitu loh Beli dimana gitu Kayak gini nih Saya kayak butuh deh Gitu loh ya My pipi identifies as a paw Barang-barang kalian yang bikin Barang-barang kayak gini Ini kan buat anjing gitu loh Bisa gak sih Maksudnya Sekiranya bentuknya tuh Tidak membuat kita memikirkan Ini bisa dibuat hal lain Gitu loh Jadinya kan ini kayak Multifungsi gitu loh Jangan dong Gue tau ya Memang katanya kalo sholat Disuruh merapatkan barisan Cuma ya jangan Kerapatan juga Sampai gak ada Mau tempat sujud Ya bener Rapatkan shaft Tapi ini kerapatan cok Bisa-bisaannya cok Dilempar Oke guys Semoga kasih udah nonton video ini Gue sayang sama kalian Semoga dengan meme yang terakhir Anak abah Tidak tantrum ya Bisa terhibur dikit ya Love you anak abah 5 tahun lagi Bisa ya dicoba ya Bye bye